Selamat pagi 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 Terima kasih. 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 Ya Bapak Ibu ya Mari kita lihat firman Tuhan Apa yang Alkitab katakan di dalam Kejadian 46 Ayat 6 sampai dengan 18 Saya akan bacakan untuk kita semuanya Karena telah Dua tahun ada kelaparan Dalam negeri ini dan selama Lima tahun lagi orang tidak akan Membajak atau menuai Maka Allah telah menyuruh Aku mendahului kamu untuk menjamin Kelanjutan keturunanmu Di bumi ini dan Untuk memelihara hidupmu sehingga Sebagian besar daripadamu tertolong Jadi bukanlah Kamu yang menyuruh aku ke sini Tetapi Allah Dialah yang telah menempatkan aku sebagai Raja bagi Piraun dan Tuhan Atas seluruh istananya Dan sebagai kuasa Atas seluruh tanah Mesir Besegeralah kamu kembali kepada Bapak Dan katakanlah kepadanya beginilah Kata Yusuf anakmu Allah telah menempatkan aku sebagai Tuhan Atas seluruh Mesir Datanglah mendapatkan aku Janganlah tumbuh-tumbuh Engkau akan tinggal di tanah Goshen Dan akan dekat kepadamu Engkau serta anak cucumu Kambing domba Lembu sapimu dan segala milikmu Disanalah aku akan memelihara engkau Sebab kelaparan ini Masih ada lima tahun lagi Supaya engkau jangan jadi miskin bersama Seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta Dengan kau Dan kamu telah melihat Dengan mata sendiri Dan saudara benjamin juga Bahwa mulutmu sendiri mengatakannya Kepadaku Kepadamu Sebab itu ceritakanlah kepada Bapak Segala Kemuliaanku di negeri Mesir ini Dan segala yang telah kamu lihat Kemudian segeralah bawa Bapak Kemu kemari Lalu dipelutnya leher benjamin Adiknya itu Dan menangislah iya Dan menangis pula lah benjamin Pada bangun mereka Yusuf Yusuf mencium semua saudaranya itu Dengan mesra dan menangis Sambil memeluk mereka Sesudah itu Barulah saudara-saudaranya Bercakap-cakap dengan dia Ketika Dalam istana Piraun terdengar kabar Bahwa saudara-saudara Yusuf datang Hal itu diterima dengan baik Oleh Piraun dan pegawai-pegawainya Lalu berkatalah Piraun kepada Yusuf Katakanlah kepada saudara-saudaramu Buatlah begini Muatilah binatang-binatangmu Dan pergilah Ketanah-kanaan Jempurlah ayahmu Dan seisi rumahmu Dan datanglah mendapatkan aku Maka aku akan memberikan kepadamu Apa yang paling baik di tanah Mesir Sesudah kamu Akan mengecap kesuburan tanah ini Sehingga kamu dapat mengecap kesuburan tanah ini Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Ini menarik sekali ya Berbicara tentang love Leverage Bicara tentang kasih yang memperbaikan Bahwa love itu powerful Kalau kita memperhatikan Love kasih itu Alas sendiri yang memulainya Alas sendiri yang mengerjakannya Alas sendiri yang melakukannya bagi kita sebagai anak-anak Wow Keren sekali Luar biasa sekali Love Leverage Mengapa saya katakan Karena Love itu Dibulai dari alas sendiri Alas datang ke dalam dunia Karena cinta Karena cinta Karena cinta Kemungkinan mati di atas kayu salib Karena cinta Atau karena kasih Artinya Artinya Bahwa Yang Menjadi contoh Menjadi contoh Menjadi contoh Menjadi contoh Nah Nah Sudah Let's read Dijelasin Dalam kitab kejadian 45 Ayat 12 Sama Ayat 11 Ada Antara 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 kejadian karena telah dua tahun ada kelabokan dalam negeri dan selama lima tahun lagi maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk menelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini tetapi Allah dialah yang telah menempatkan aku sebagai Bapak bagi Piraun dan Tuhan atas seluruh istanya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir segeralah kamu kembali kepada Bapak dan katakanlah kepadanya beginilah kata Yusuf anakmu Allah telah menempatkan aku sebagai Tuhan di atas seluruh Mesir datanglah mendapatkan aku janganlah tunggu-tunggu engkau akan tinggal di Tanah Gosien dan akan dekat kepadaku engkau serta anakmu cucumu kambing domba dan nunggu sapimu dan segala milikmu disanalah aku menelihara engkau sebab kelaparan itu masih ada lima tahun lagi supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisti rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau let leverage bicara yang pertama adalah kasih yang ditunjukkan dengan saling menolong the power of love itu adalah help not kasih yang hanya bicara dirumuskan didiskusikan zero no tetapi ketika bicara love help someone maka itulah yang disebut dengan kasih yang memerdekakan kalau kita memperhatikan kejadian 45 ayat 6 sampai dengan 11 ini bercerita berbicara bagaimana ada kasus yang begitu hebat yang begitu luar biasa kelaparan sudah dua tahun dan masih ada lagi lima tahun ini bukan sesuatu yang biasa ini sesuatu yang luar biasa kita baru masuk tahun kedua pandemi covid-19 ini sudah pada kelepok-kelepok semua sudah banyak kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa yang kita tidak harapkan terjadi di negeri ini kita mendengar dan kita berdiskusi tentang hal tersebut dari waktu-waktu betapa dasyat dan hebatnya bencana pandemi covid-19 ini jika dibandingkan dengan apa yang dialami oleh nyusup bersama keluarganya oh jauh ada tujuh tahun kelaparan yang luar biasa saudara-saudara terima kasih hidup senang hidup senang happy-happy selalu nah perhatikan baik-baik tapi dalam case ini saudara-saudara tujuh tahun penduduk tujuh tahun kelaparan yusup yusup telah mengalami pemulihan makanya bisa menolong hanya orang yang mengalami pemulihan dari Allah yang bisa menolong orang lain karena orang yang tidak pernah mengalami pemulihan dari Allah hatinya keras dan tidak bisa menolong orang lain dia tidak mengerti dia tidak paham bahwa hidup itu perlu membantu satu sama lain hanya orang yang miskin dan diberkati yang bisa membantu orang miskin yang lain hanya orang yang susah kemudian diberkati yang kemudian bisa menolong orang susah lain orang yang tidak pernah susah tidak pernah miskin tidak pernah menderita tidak pernah sengsara ketika melihat orang lain susah menderita sengsara itu jadi tontonan bagi dirinya kenapa saudara karena dia tidak pernah mengalami kondisi situasi yang seperti ini penting kita sebagai orang percaya Yusuf hanya bisa menolong karena sudah dipulihkan lebih dulu oleh Allah kesulitan yang dialami oleh saudara-saudaranya itu saudara bukan merupakan momen dimana Yusuf harus bertindak membalas tapi Yusuf tahu persis bahwa kelaparan ini yang sudah dua tahun masih lima tahun lagi maka ayah saya dan saudara-saudara saya juga mengalami case pergumulan yang sama yaitu nolaparan itu itu sebabnya siapa lagi yang bisa menolong kalau bukan saya perhatikan baik-baik kamu diberkati Tuhan tapi berkat itu hanya untuk dirimu sendiri itu cuma biasa-biasa yang luar biasa kalau kamu bisa menolong terutama keluarga ini 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 bukan erogen saya bilang kepada saudara-saudara saya tidak ada di antara adik-adik saya yang tidak saya pulih walaupun saya orang saudara kami empat bersaudara senyum saya sepulih mengapa tidak ada kesaksian yang bisa diceritakan ketika saya meninggal nanti pendeta hanas itu kakak kita pelit medik bekitnya ampun tapi fakta sejarah menentikan saya jadi seorang yang bisa menjelaskan ini penting saudara-saudara menolong orang lain menolong keluarga merupakan cara Allah untuk mendemonstrasikan law baik baik-baik saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Kristus Yusuf sangat memperhatikan kehidupan orang tua dan saudara-saudaranya dengan memberikan tanda Gosien menolong memberikan penjelasan bahwa tanda Gosien adalah suatu daerah di Mesir di kawasan semenanjung timur tidak jauh dari istana Memphis itu merupakan tempat yang luar biasa sekali karena ini merupakan tempat peternakan walaupun orang-orang Mesir menghina karena Gosien ini dapat dimaknain sebagai tempat pengasingan namun tanah Gosien bagi keluarga Yusuf itu menjadi tempat untuk melihat dan mengalami pertolongan Tuhan tanah Gosien bagi keluarga Yusuf itu adalah tempat untuk bisa tetap serbaik karena di tempat itulah mereka bisa bertahan di tempat itulah mereka bisa beternak di tempat itulah setelah mereka bisa melakukan berikan sekalipun di Mesir ada pelakaran Gosien merupakan the best place for big family Jose kenapa saudara-saudara karena mereka bisa menyambut nafas kadangkala simbol-simbol bendera-bendera komunitas-komunitas itu lebih menonjol daripada kita tindakan kita lebih suka itu show lewat FB lewat Twitter lewat Whatsapp padahal sebenarnya kalau kita perhatikan mana yang lebih hebat simbolnya lambangnya nama organisasinya nama organik komunitasnya atau action action nah itu sebabnya Paulus dengan kuat berkata di dalam Galatia 6 ayat yang kedua bertolong menanggung bebanmu demikianlah kamu memenuhi hukum nah saudara-saudara kita ini gak bisa jadi orang Kristen itu yang ego harus memiliki kepedulian dengan orang lain terutama di masa pandemi COVID-19 kasih yang memerdekakan adalah kasih yang saling bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu demikianlah kamu memenuhi hukum krisis meringankan beban orang lain bukan lagi menjadi wacana tapi satu tindakan nyata yang dimulai dari menolong keluarga terdekat yang dimulai dengan tanggung jawab di dalam keluarga yang dimulai dengan peduli diantara sesama komunitas atau sebagai kawan yang ada di tempat yang kedua kasih yang memerdekakan bukan hanya saling menolong tapi juga saling menghargai kejadian 45 ayat 12-15 berkata dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku benyamin juga bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu perhatikan ayat yang kedua sebab itu ceritakanlah kepada Bapak segala kemuliaanku di negeri dan segala yang telah kamu lihat kemudian segeralah bawa Bapak kemarin ini kekal sombong ini bukan tanggungan tapi ini satu bentuk bagaimana Joseph ini respect terhadap keluarganya respect terhadap orang yang sudah melukai menjidirai yang mencelakakan jadi saudara ini gak mudah gak mudah sekali kita biasanya saudara-saudara kalau ingat orang yang pernah melukai hati kita apa yang berjadi mendengar namanya aja takut ada trauma yang begitu kuat apalagi menjadikan hubungan lebih lanjut kita akan berkata dalam hati cukup sekali tidak akan masuk di lubang yang sama sebuah kali betul tapi perhatikan ayat 14 ini tindakan selanjutnya dari Joseph berlalu dipeluk nyala leher Benyamin adiknya dan menangislah ia dan menangis pula Benyamin pada bahu Yusuf Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap ada penuh dari Yusuf kepada Benyamin sebagai bentuk mengharga kemudian ada ciuman mesra ada tangisan ada pelukan kasih sayang diantara saudara-saudara itu tidak bisa terjadi kalau bukan prinsip saling mengharga penghargaan harus dimulai dari family kita tidak bisa tidak menghargai keluarga itu maka kita bisa menghargai orang lain ini menarik sekali kehidupan yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf itu sangat tertekan waktu itu mereka mengalami kelaparan Yusuf sebagai orang yang terkenal di Mesir pada waktu itu bukan hanya patut dihargai atau dihormati oleh orang lain tetapi terutama oleh saudara-saudara kenapa karena apa artinya Yusuf dihargai dihormati oleh orang Mesir tetapi keluarga Yusuf sendiri tidak menghargai Yusuf jadi bukan semata-mata karena Yusuf menjadi pejabat di Mesir sehingga harus dihargai orang lain tetapi dimulai dari keluarga Yusuf sendiri menghargai Yusuf terkadang kita miss dalam kehidupan ini kita cari kesempatan penguang agar orang lain menghargai menghormati kita karena orang itu tidak kenal sama kita karena orang itu tahu siapa kita dari luarnya tahu kah bahwa yang harus pertama kali menghargai menghormati dirimu itu adalah keluarga susah kalau kita banyak bicara banyak bertiun penggiat ada salah satu anggota keluarga kita berkata aku lebih tahu daripada orang yang lain kenapa karena aku adalah anggota saya ingin menyampaikan sesuatu yang dalam sekali semua orang akan meninggalkanmu karena mereka hanya temanmu tapi hanya satu yang bertahan yaitu keluarga orang lain akan mendekat ketika ada sesuatu yang memberi manfaat bagi orang lain tetapi semua temanmu akan meninggalkan kamu ketika kamu menjadi beban tetapi keluarga akan tetap bersama dan tidak meninggal bahkan kamu ada kondisi yang sangat bagus bahkan kamu jelas melakukan kesalahan pelanggaran yang semua orang mencibirkan dan kita bisa membetulkan itu tapi keluarga tetap bersama apa yang kita punya yang paling berharga jangan mencoba untuk mengejar simpati dari luar terlalu kuat mulailah dari saudara yang kekasih dan Tuhan Yesus Kristus love leverage kasih yang memerdekatkan ditunjukkan dengan saling menghargai menarik sekali dalam bagian ini saudara-saudara bagaimana keluarga Yusuf memberi penghormatan penghargaan yang luar biasa kepada Yusuf saya kira tidak ada lagi kata-kata dari keluarga Yusuf begini lu tahu gak Yusuf adik dulu dia dulu dia dulu kesulitan kita menghargai orang lain selalu ngomongnya pastem selalu bicara pastem masa lalu jarang bicara present itu tanda kita gak respect sama orang lain dulu dulu dia penjual pisang goreng dulu dia tinggal di rumah saya dulu dia datang ke sini seterus cari makan dulu dia itu apa saudara sikap hati yang tidak bisa menghargai orang lain kita kita tidak boleh bicara tentang masa luar lain tapi kita bicara sekarang dan ke depan masa lalu sudah berakhir dan dunia ini berputar saya juga kadangkala ketemu dengan seseorang yang tahu persis masa lalu kadangkala masih ambil premium kita juga begitu ya agak premium orang lain yang kita kenal persis masa lalunya ketemu tidak berani atau tidak sanggup menghargai menghormati dia yang sekarang sebutlah dulu kamu aduh ada yang bisa direkan ada yang bisa dihitung di dalam diri tapi sekarang kamu sudah hebat kita menanggap dia apa orang yang biasa tidak berani menghargai atau ingat bahwa kita umatnya harus memberi hormat kepada satu yang dengan yang lain Roma 12 S10 berkata hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat hormat itu gratis sudah hendak keluar duit anda kalau menghormati orang lain maka anda juga akan dihormati sebagai orang percaya harus saling menghormati baik dalam ucapan maupun sikat sebagai orang percaya wajib menunjukkan kerendahan hati untuk tidak mengumbar kejelekan atau kekurangan orang lain sebaliknya harus menaruh respect hormat memberi kewibawaan memberi ruang memberi tempat memberi waktu untuk mendudukan orang itu sehingga orang itu bisa menjadi kibad yang menghargai hormat oleh orang lain ini yang namanya menghargai orang lain ketika kita paham tentang konsep saling menghargai maka dalam pekerjaan kita jadi langsung membangun rumah tangga kita jadi bagus dalam pelayanan kita juga oke kenapa saudara menghargai ada rambu-rambu prinsip-prinsip yang kita pahami yang kita mengerti yang tidak boleh dikalahkan karena kita satu ketika istri saya datang kepada saya dan dia berkata ini saya memberhenti dari kerjaan saya bilang kami mau memberhenti kita sudah memberikan kamu mobil yang kecil yang besi supaya bisa bisnis waktu itu dia kerja di rewai rewai enggak selalu jelek cuma ini kesaksian istri saya berhenti benar enggak tahan saya kalau bisa enggak tahan aduh merih ini yang libas-melibas gigit-menggitit sikut-menggit catup-mencatup ini sesama kita orang Kristen ternyata oh gitu dia cerita panjang lebar wah kamu enggak punya nandung yang begitu kamu enggak bisa jadi sukses karena memang harus punya kemampuan skill ya maaf kata ada hal-hal yang kadang-kala tidak kita kenapa bisa terjadi begitu karena tidak ada jenis yang menghargai orang lain di jalan membangun saudara kasih yang memerdekat pertama menolak kedua menghargai ketiga memberkati mengapa saya kata memberkati karena kejadian 45 ayat 16 sampai 18 berkata lebih ketika dalam istana piraun terdengar kabar bahwa saudara-saudara isu datang hal itu diterima dengan baik oleh piraun dan pegawai-pegawainya lalu berkatalah piraun kepada yusuf katakanlah kepada saudara-saudara buatlah begini muatilah binatang binatangmu dan pergilah ke tanah kanaan jemputlah ayamu dan sisi rumahmu datanglah mendapatkan aku maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah mesir sehingga kamu mengecap kesuburan tanahnya apa yang yusuf lakukan hal kita berkata ketika ketemu dengan hewan-hewan karena perjalanan yang jauh maka hewan-hewan itu saudara dimuati dengan muatan yang luar biasa kepentingan kehidupan keluarga yusuf bahkan dikatakan jemput ayamu dan sisi rumahmu datang kesini aku akan berikan yang terbaik kepada kalian sehingga kalian bisa mengucap kesuburan di tanah mesir wah dari kekasih dalam Tuhan ketika orang punya banyak duit kita ngasih duit nih 100 ribu dia anggap sepi sama dia tapi dia punya lagi punya tapi ketika orang buka bukit gak punya kamu kasih duit sama dia dia akan berkata terima kasih kenapa orang itu lagi tidak punya di pandemi ini kita susah semua susah semua inilah waktu terbaik untuk ekstern menolong orang lain ambil tindakan bersama untuk bisa memberkati untuk bisa give something Yusuf diberkati oleh Tuhan sehingga Piraun tergerak memberikan kekayaan finansial kepada Yusuf dan yang menarik Yusuf bagi-bagi kekayaan itu kepada keluarganya kepada saudara-saudaranya kepada orang tuanya Yusuf yang sejahtera tidak menyimpan bagi dirinya sendiri tetapi membagikannya kepada keluarganya orang pertama yang harus menikmati berkat ketika kamu diberkati adalah keluarganya itu orang kita biasa perhatikan musuh kemudian kamu bisa bagi orang dan bagaimana caranya supaya kita diberkati Tuhan itu pertanyaan yang besar ternyata Yerime 17 ayat 7 memberikan penjelasan yang simple diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan artinya percaya Tuhan memimpin menuntun dan membimbing dari hari ke hari bahwa dia akan mengadakan melu yang tidak menarik coba kita lihat diri kita masing-masing terutama yang masih punya hutang di bank di masa pandemik ini sudah diberapa kalau dulu belum pandemik bayar hutang masih di pandemik bisa bayar hutang itu mengenal keuntungan kenapa sekarang lagi susah semua kalau belum pandemik anda bisa makan di pandemik anda makan 3x itu luar biasa oke kalau di pandemik kamu tidak punya hutang maksud saya sebelum pandemik kamu tidak punya hutang kalau di pandemik ini juga kamu tidak punya hutang itu luar di pandemik sebelum pandemik kita susah ada perumunan perumunan berat di pandemik ini juga tapi semua berjalan dengan normal kemuliaan bagi alam itu itu artinya Anda diberkati love leverage ingin menekankan menjelaskan mengingatkan kita kembali dengan kesempatan ini ada 3 ciri kasih yang merdekat yang harus terlihat di dalam kehidupan orang akan melihat kebaikan dan cinta Tuhan di dalam diri Tuhan tidak perlu pakai malaikat Tuhan tidak perlu pakai alam guncuk dan sebagainya hujan gempa untuk membuat kita mendemonstrasikan kasih Allah kita mulai dari 3 hal penting yang Tuhan beritahu kepada kita kasih yang memerdekatkan saling menolak apa yang bisa saya bantu apa yang bisa saya kerjakan itu penting yang itu saling beri kursi sama orang beri ruang sama orang beri waktu sama orang itu bentuk penghargaan yang ketiga saling mengutuk ingat tidak pernah orang itu menolak karena dia tidak pernah menolak hanya orang yang generis yang akan mengalami kemurahan tapi hanya orang yang berbuat baik yang akan mendapatkan kebaikan dari orang hanya orang yang berani mengambil keputusan untuk menolong orang lain dengan segala risikonya yang membuat diri ada orang lain yang bisa mengambil risiko untuk dirinya karena perbuatan karena perbuatan bapak kami bersyukur untuk mematrakkan kebenaranmu dalam hati pikiran perasaan keindahan agar kami hidup di dalam Tuhan hambamu sudah selesai berbicara tapi roh kudus terjemahkan kebenaran sabdamu dalam hati kami masing-masing terima kasih untuk waktu momen yang indah ini Tuhan kami tahu engkau mengasih mencintai bersama dan tidak pernah meninggalkan kami itu sebabnya kami berdoa untuk semua teman-teman sahabat yang berubah dan baik konsep dan berkembang Tuhan kami rindu di tengah kesesakan tekanan dan pergungulan yang berat kami tetap bisa menyatakan kasih kasih yang membuat orang lain bisa merdeka bisa mengalami kemenangan bisa mengalami breakthrough bisa mengalami pertolongan bisa menikmati sukacita damu dan kenapa love leverage kasih yang memerdeka peristiwa dalam keluarga Yusuf mengingatkan kepada kami Tuhan untuk saling menolong saling menghargai dan saling memberkati Tuhan kami berdoa untuk anak-anakmu datang dengan cinta dan kasih untukmu kau buka tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat secara berkelimpahan tolong anak-anakmu yang belum mendapatkan pekerjaan beri pekerjaan yang terbaik yang sudah bekerja agar sungguh-sungguh bertanggung jawab tolong anak-anakmu Tuhan dalam rumah tangga agar tetap damai suka menikmati kebahagiaan apapun yang diperlukan kecurunan ataupun juga tempat tinggal dan berbagai kepentingan keperluan untuk bisa bertahan di bumi sembari menjadi saksi Bapak kami berdoa anak-anakmu yang membutuhkan teman hidup Tuhan juga memberikan jodoh yang terbaik dengan caramu sendiri kami berdoa diberkati Tuhan akan gereja Presbyterian Indonesia biayasan remah eksis mulia bagaimana kami beribadah pemilik gedung indik untuk berkat dengan kuasa kekuatan kemurahan dan kemulia kami semua yang ada di tempat ini diberkati dengan damai kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta pulihkan negeri ini secara ekonomi sosial budaya politik kami berdoa keselamatan pertobatan dan puasa kami Bapak kami berdoa diberikmat pengertian Presiden kami dokomi bersama dengan staf MPRD para menteri semua Tuhan agar bekerja bersinergi dengan baik sehingga kami melihat ada kebaikan yang boleh kami nikmati lebih banjir yang terjadi terutama di Jabodetabeku agar tertolong terselesaikan dengan baik terima kasih kami berdoa untuk ibadah kami setiap minggu di tempat Tuhan menambahkan jumlah bilangan kami dan kualitas kami terima kasih hambamu sudah selesai berbicara berbicara terima kasih Tuhan kami berdoa seperti yang diajar kamu engkau sendiri sehingga Allah pokok kami yang disuguh dikuduskan namun tetap kerajaanmu jadilah kerajaanmu diputuskan di surga berkata kami pada hari ini kerajaan kami yang yang untuk tidak kami yang seperti kami kami mengaku kelas 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 dan jangan melakukan kelas 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 Amin Terima kasih Terima kasih Yang sudah menyampaikan Kebenaran firmannya Firmannya luar biasa Yang mencintai kita Dalam kehidupan Pribadi keluarga Wakan seluruhnya Jemaat Tuhan Kita akan memberikan Persembahan Bagi kemuliaan Apa Tuhan Untuk memperlebar Kerajaan dunia ini Melalui gereja ini Yang sudah diperluas Untuk mempertapi Banyak orang Tangkap sebuah hujian Nanti dimohon kepada Bapak Untuk mendorong Persembahan kita Habis ini kita akan Menjalankan budi-budi Kantor persembahan dulu Kita akan sebuah hujian Berapa hatiku Berapa hatiku Berapa hatiku Alhamdulillah Alhamdulillah Tuhan Kau mengasihiku Kau mengasihiku Kau mengasihiku Kau mengasihiku Kau mengasihiku Hanya ini Tuhan Tersembahku Terkena hidupku Jilalan lagaku Pakai lalu Pilih sini Agar berdaya Yang cukup Salah hati Tidak lancar Tidak lancar Hanya ini Tuhan Pembohonanku Beri pahala Tuhan Bersamaanku Pakailah hidupku Semangai alamku Seluruh hidupku Pakailah hidupku Semangai alamku Seluruh hidupku Kami bersyukur terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Di mana kami terjadi kesempatan Menengah sebagian Tuhan Tuhan Biarlah firman yang kami negara ini Tuhan 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 Mampukan kami melakukan firman ini Biarlah firman ini Sebenarnya Kami akan Persembahan Tuhan Kiranya Tuhan sendiri yang Memberkati kami Lebih lagi Dengan persembahan yang akan kami Sampai kali-kali Tuhan Dan melalui persembahan ini Kiranya Tuhan yang mengurapi Memakai persembahan ini Terima kasih Terima kasih Tuhan Tuhan Terima kasih 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 Tuhan Tuhan Terima kasih Tuhan Pakailah hidupku Selagi alam Semua hidupku Terima kasih 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 Terima kasih